assalamualaikum vlog kali ini kita jalan-jalan dulu ya nih kita lagi mau ke java lagoon itu antara pengandaran dan batu karas jadi di tengah-tengah ya gitu nah ini di karang tirta nah tempatnya agak sedikit tersembunyi tapi bikin tenang gitu ya jauh dari hiruk pikuk beda banget sama pengandaran yang rame nah kita udah nyampe di penginapannya ini java lagoon kalau ada yang mau review penginapannya bisa komen ya nah ini udah sampai nih penginapan java lagoon tuh di depannya tepat di depannya banget itu ada lagun atau laguna ya nah pas baru dateng kita mainnya yang deket-deket aja di depan penginapan banget nah ini tuh deket banget sama sungai jadi pertemuan sungai gitu jadi airnya juga kayak masih campuran air sungai dan sedikit air laut jadi masih agak-agak coklat gitu nah kita main-main dulu di sini airnya tenang banget jadi cocok lah buat anak-anak oke nah kita jalan-jalan terus nah ini kalau udah sore-sore banget ini udah ketutup nih sama air air laut juga ya jadi air laut tuh masuk ke sini selamat siang kita ada di karang tirta ini tuh berupa lagun ya tuh lagun jadi pantainya ada di balik sana ya itu baru pantainya jadi disini tempatnya tenang nggak ada ombaknya tapi air mengalir gini pantai pantainya pasir coklat khas pangandaran ini cocok banget buat anak-anak kalau berenang karena jauh banget nggak ada ombak nggak akan takut kita tadi sampai jam 12 makan dulu tadi bawa dari rumah makanan semakin sore airnya tuh semakin naik atau semakin pasang ya kalau untuk pagi-pagi relatif lebih surut jadi kita bisa jalan-jalan bisa ke arah dekat pantainya juga oke nanti tungguin ya kita ada yang kedekat dengan lautnya jadi ada ombak-ombaknya gitu kalau ini masih jauh jadi masih tenang banget airnya kita disini seneng banget main-main siang-siangnya baru aja nyampe tapi udah nggak sabar pengen main-main ya itung-itung refreshing lah setelah berbulan-bulan kita di rumah aja nah ini kita pilih tempatnya karena sepi jauh dari mana-mana dan nggak banyak orang yang datang penginapannya juga cuman sedikit cuman 6 kamar jadi oke lah nih bisa nyebrang-nyebrang pulau gini terus kita main pasir nggak banyak pasir yang keringnya karena sebelumnya hujan tapi oke lah ini ada yang keringnya seru juga nah itu tuh si pulau kecilnya itu yang bisa kita nyebrang-nyebrang oke ini udah pagi-paginya kita udah jalan agak jauh tapi ya seru sih jalan-jalannya juga soalnya kayak nyebrangin lagun-lagun gitu nah ini deket banget sama pantai kalau teman-teman lihat tadi ada ombak-ombak tapi rada jauh nah jadi kita cuman kena sedikit-sedikitnya gitu tuh main ini deket sama pantainya ya nah tuh lihat kalau kita bisa lihat tuh di ujung sana ada ombak-ombak jadi kita cuman kebagian sedikit-sedikit seru deh jadi aman nggak perlu takut ke bawah ombak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sesekali ada nelayan yang lewat pakai perahu kecil Terus sambil menyapa Orang-orangnya juga ramah-ramah juga disini Gitu Main-main seru banget main-main disini Sampai gosong muka kita Nah ini ada sedikit dataran yang dekat ke laut Jadi kayak nyebrang sedikit Kita tuh nyebrang air-air tadi Nah ini udah dekat ke laut Ombaknya lumayan ya Kayak di pangandaran aja gitu Ombaknya rada gede juga Pokoknya seru deh Kesini tuh Jadi kayak nemuin banyak hal tempat-tempatnya unik-unik Terima kasih teman-teman yang udah menyimak videonya Nanti akan ada video-video selanjutnya Termasuk kalau ada yang minat kita review hotelnya Oke terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.